Halo Sobat Otomania kali ini saya akan membandingkan dua buah motor yaitu yang pertama Honda CRF150L dan nanti adalah Yamaha WR155 yang masih gres padu turun panas dari pabriknya Oke membahas dari Honda CRF menggunakan mesin satu silinder SOHC 150cc dengan 5 kecepatan memiliki daya maksimum 9,5 kW serta torsi 12,3 Nm kita bisa lihat di depan menggunakan upside down berwarna kuning jadi kelihatan sangat mewah ya kita opot di bagian kanan ini warnanya ya seru yang benar-benar kalem tapi berkarisma ya Oh ya udah CRF dijual mulai 34 jutaan dan ini satu-satunya motor penantang dari kawasi KLX 150 sebelumnya ya sebelum akhirnya Yamaha ikut turun dengan WR155 beberapa saat lagi ini sampai jumpa di video selanjutnya Nah inilah dia penampakan dari Yamaha WR155 Yang mungkin tidak menggunakan USD Tapi dia sudah menggunakan radiator Jadi ada kelebihannya juga Memiliki mesin SOAC 1 silinder 155 cc Memiliki daya maksimum 12,3 kW Serta torsi 14,3 Nm Jadi disini ya kembali ke selera ya Kalau tampang luarnya Sedangkan harga diperkirakan mulai dijual 36 jutaan ya Tentu update berikutnya Tunggu ya Karena ini masih belum launching secara resmi Di daerah-daerah ya Bagaimana sobat temannya Pilih yang mana Yamaha WR155 ini Atau Honda CRF150 Berikan komentarnya Yang belum subscribe Jangan lupa klik subscribe dan lonceng Itu gratis SOC Salam 1 Asphalt Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.